Selain meninjau Wisma Atlet, Inaskog juga kemarin menggelar press briefing. Dalam acara itu, Inaskog memastikan bahwa Indonesia telah siap menggelar ASEAN Games 2018. Acara yang diikuti sekitar 200 delegasi media dalam dan luar negeri ini juga untuk memberi gambaran kepada media dari seluruh dunia tentang Indonesia dan ASEAN Games 2018 secara keseluruhan. Di World Press Briefing ini, Inaskog memberi pemaparan tentang akomodasi dari kedatangan sampai ke pulangan, hotel, transportasi, internet, dan berbagai fasilitas yang diberikan kepada media selama proses penyelenggaraan ASEAN Games 2018 nanti. Ini ada media berbunuh dari banyak negara Ampel. 200 peserta yang datang dari Indonesia dan negara-negara lain. Tentu di informasi yang kita siarin ke media bahwa kita sudah siap. Memang ada beberapa venue yang masih dibangun, tapi itu kan temporary venue, bukan main venue. Seperti skateboard itu kan temporary, lalu squash itu kan temporary. Bukan main venue seperti basket, bulu tangkis, ataupun gelora bungkarno, itu kan semua sudah selesai. Masalah yang lain saya rasa positif dari mereka. Mereka juga ada isu sedikit mengenai misalnya, oh perjalanan dari Jakarta ke Jawa Barat jauh. Ya memang, karena memang sebaiknya media punya tiga tim. Ya Tesar, demikian informasi yang bisa saya mampaikan tentang Wisma Atlet Kemayoran dan kesiapan dari ASEAN Games 2018. Kembalikan dah. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan atas laporan langsung dan juga sejumlah informasi dari kawasan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.